Ada teman yang bertanya tentang apa sih sebetulnya solusi gitu ya kalau misalnya bisnis online yang kita bangun tuh sepi banget. Walaupun kita udah rajin posting di media sosial dan sebetulnya itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market ID tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan topik kita ini sebetulnya bicara tentang sebenarnya gimana sih sebenarnya solusinya gitu ya kalau bisnis online kita tuh sepi banget. Padahal kita udah rajin posting di media sosial misalnya, kita udah aktif banget gitu ya. Sehari bahkan ada beberapa teman-teman yang postingnya bisa sampai 2-3 kali misalnya. Terus bisnisnya masih nggak rame gitu yang kontak. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Well sebetulnya disini saya pengen bagiin perspektif saya. Sebetulnya tentunya nih tidak 100% akan benar gitu ya. Itu akan ada banyak banget variabelnya sebetulnya bicara tentang ya aspek bisnis online yang sepi. Tapi kalau menurut saya pribadi tentunya ada beberapa hal yang kita perlu evaluasi gitu ya terkait dengan apa yang sedang berjalan sekarang. Hal yang paling mudah adalah sebenarnya memetakkan dulu tentang apa sih yang terjadi dengan bisnis kita sekarang gitu ya. Agar teman-teman bisa punya bayangan. Karena ya sekarang kita udah dekat banget dengan internet gitu ya. Banyak sekali informasi yang bisa teman-teman manfaatin, teman-teman bisa pelajarin gitu ya tentang kenapa hal ini terjadi sebetulnya. Dan saya yakin teman-teman mungkin juga nggak bakalan tau-tau muncul ke video ini kalau teman-teman mungkin juga pernah browsing-browsing. Dulu misalnya tentang solusinya apa dan saya yakin teman-teman dapat beberapa gambaran. Tapi saya akan bagiin teman-teman dari perspektif saya gitu ya. Saya akan kasih teman-teman beberapa konsep yang menurut saya pribadi gitu ya. Yang saya akan lakukan apabila ini terjadi pada saya gitu ya. Dan tentunya yang saya lakukan juga dulu di awal-awal. Oke. Nah konsep pertama teman-teman yang saya biasanya akan fokusin pasti adalah satu. Saya akan mapping namanya teman-teman. Saya akan coba menggabar, memetakan sebetulnya what is happening. Apa yang terjadi sebenarnya pada bisnis gitu ya. Jadi kalau bisnis kita sepi misalnya gitu ya. Kemudian kita perlu petain nih apa yang kita lakukan. Biasanya saya akan ngambil beberapa sampel. Misalnya nih kalau saya teman-teman gitu ya. Misalnya di case ini yang saya lakukan adalah saya tahu bahwa saat di bisnis teman-teman. Kita akan punya gitu ya. Entah kalau saya biasanya akan punya website misalnya gitu ya. Atau kalau teman-teman punya marketplace atau apapun itu misalnya gitu ya. Kemudian saat saya sudah buat halaman website. Atau biasanya teman-teman kenal juga sebagai namanya misalnya. Bukan landing page ya. Mungkin sales page. Oke. Halaman yang bisa menjual bisnis teman-teman gitu ya. Kemudian apa yang kemudian teman-teman lakukan. Ya pasti teman-teman akan melihat mendrive traffic ke channel ini gitu ya. Bisa jadi dari social media. Saya akan langsungin sokmed aja ya. Social media misalnya. Kemudian apalagi teman-teman mungkin juga social media juga pecahnya banyak ya teman-teman. Berapa banyak teman-teman posting di Instagram mungkin, di Facebook, di berapa. Ya saya nggak tahu teman-teman posting di mana aja. Kalau saya akan pakai semuanya. Oke. Sebanyak-banyaknya input ke dalam sebuah bisnis biasanya outputnya akan juga naik. Biasanya gitu. Tapi bayangin kalau teman-teman punyanya selain sosmed ada juga konvensional marketing misalnya ya. Konvensional itu maksudnya ya teman-teman promosi dari mulut ke mulut misalnya. Bagi-bagi kartu nama misalnya gitu ya. Bagi-bagi brosur terlepas dari efektif apa enggak gitu ya. Let's say gitu ya. Konvensional misalnya ada. Selain dari social media misalnya. Kemudian teman-teman juga bisa mungkin kolaborasi misalnya. Saya nggak tahu. Kolab itu misalnya teman-teman berkolaborasi sama orang lain misalnya. Dan segala macam. Nah pertanyaan saya adalah kemudian apakah input yang teman-teman buat. Ini kan sebetulnya input ya. Nah ini namanya input. Input ini kemudian pastinya akan masuk dalam proses teman-teman ya. Nah kemudian apakah mana yang apakah teman-teman udah pake semuanya. Kalau belum ya menurut saya inputnya harus ditambah gitu ya. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok gitu ya. Ada YouTube, ada Twitter misalnya. Ada apa lagi. Ada Hello App misalnya. Kalau teman-teman mau punya website. Ada SEO misalnya. Google Ads misalnya. Facebook Ads, Instagram Ads. Nah itu turun banyak lagi ya. YouTube Ads misalnya. Ada banyak ya teman-teman. Jadi inputnya. Saat input teman-teman naikin. Pasti nanti akan proses. Ini akan ada nanti namanya. Output ya. Output itu saya nggak tahu ya. Dalam berapa kasus bisa jadi output teman-teman misalnya nggak langsung ke sales. Tapi ke WhatsApp misalnya. Jadi database dulu orang kontak gitu ya. Habis orang WhatsApp. Orang WhatsApp misalnya baru dia beli. Misalnya gitu ya. Baru dia di sales. Misalnya seperti ini teman-teman. Berarti ini adalah output ya teman-teman. Berarti di sini teman-teman bisa lihat bahwa prosesnya adalah semakin besar inputnya yang di sini teman-teman. Semakin besar inputnya saat kita naikin. Maka apa yang diproses pasti naik jumlahnya dan kemungkinan possibility outputnya naik juga ada. Itu basic logic banget. Common sense gitu ya. Berarti menaikkan input akan juga bisa meningkatkan output. Udah pasti ya teman-teman. Tapi apakah itu basic yang menurut saya akan saya evaluasi dulu gitu ya. Proses sesimpel ini dulu teman-teman. Kemudian yang saya juga biasa akan perhatikan dan saya sering ingatkan ke teman-teman adalah. Kalau misalnya ini semua udah terjadi gitu ya. Proses ini udah terjadi. Udah misalnya teman-teman punya bisnis 2 tahun. Tapi tidak grow. Tidak bertumbuh. Tidak kok gitu-gitu aja gitu ya. Jadi bukannya mungkin di kasus teman-teman nggak sepi yang sepi banget gitu ya. Nah selalu ada putarannya tapi susah banget untuk growth atau berkembangnya. Nah maka yang kemudian teman-teman saya sering cek sama prosesnya ini juga yang saya akan cek gitu ya. Tetapi kemudian apakah outputnya akan memberikan base input. Fundamental input teman-teman. Apa maksudnya? Teman-teman bayangin kalau ini adalah ledet gitu ya. Kalau saya misalnya akan ceritain proses ini. Saat ada orang yang dari kolaborasi, entah itu dari konvensional, entah itu dari sosmed. Kemudian dia lari ke dalam bisnis teman-teman. Dia akan feeling bisnis teman-teman. Kemudian Whatsappnya mungkin nggak banyak. Misalnya setengahnya gitu ya. Kemudian yang beli cuma seperlima bar aja gitu. Nah kemudian apa yang terjadi? Nah kemudian apakah ini bocor dalam tanda petik? Jadi apakah orang yang sudah beli kemudian nggak beli lagi? Harusnya kan dia akan jadi input baru kan? Secara ideal dia harusnya akan bisa lihat aktif di tempat kita lagi. Kemudian dia akan muter lagi nih. Muter lagi, dia beli lagi, dia beli lagi, dia beli lagi, beli lagi, repeat order lah. Simplenya kayak gitu teman-teman. Nah seringkali teman-teman itu miss di bagian ini. Karena saat teman-teman sudah fokus dengan orang yang beli gitu ya. Dia keluar dan dia masuk ke dalam flow yang bisnis orang lain. Misalnya kayak gitu. Sehingga teman-teman harusnya memikirkan namanya aspek retensi di sini. Saya akan kasih tulis di sini ya. Retensi itu adalah ya kayak teman-teman bisa buat membership misalnya, teman-teman bisa buat kayak program loyalty program misalnya. Fungsinya buat apa? Sekali lagi, fungsi untuk merintang orang. Harapannya adalah base pembelian tadi akan jadi nonton kolaborasi teman-teman berikutnya, juga sempat dapetin konvensional marketing, ikut di media sosial. Kemudian prosesnya naik lagi teman-teman. Berarti double. Kemudian sama nih, dia masih WhatsApp juga misalnya gitu. Tapi yang beli naik atau jumlah pembeliannya naik teman-teman. Jadi kita mempertebal dari tiap layer itu. Sama halnya, nanti ada yang lain lagi. Misalnya saya akan pakai warna ungu. Kemudian ini sama nih, dia akan teman-teman masuk retensi lagi gitu ya. Dia akan menambah output baru, menambah konvensional, sosmed gitu ya. Bisnis naik lagi, WhatsAppnya juga naik misalnya gitu ya. Yang beli naik. Sehingga prosesnya teman-teman sekali lagi, di sini tiap kali akan naik. Sekali lagi ya, secara prinsip, kita akan menaikkan yang namanya input, proses, output. Cuma sesimpel itu teman-teman. Jadi yang menurut saya yang teman-teman perlu evaluasi adalah di bagian ketiga proses ini sebetulnya. Seperti apa inputnya? Karena kalau inputnya nurun, wajar outputnya turun gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata inputnya masih sama gitu ya, tapi outputnya kok turun, berarti ada yang salah dengan proses. Misalnya gitu. Jadi itu yang harus teman-teman evaluasi. Jangan-jangan customer service teman-teman, misalnya ada masalah teknis misalnya. Kok WhatsAppnya ternyata salah nomor misalnya. Atau misalnya mungkin teman-teman nanti lihatnya adalah di beberapa case. Bisa jadi ya kenapa tokonya misalnya tutup, misalnya ada kebanjiran lah misalnya gitu ya. Atau misalnya ada accidentally apapun itu. Sehingga membuat yang namanya prosesnya terganggu. Maka teman-teman evaluasi di bagian prosesnya. Atau misalnya timnya ternyata banyak yang keluar misalnya gitu. Karena nggak ada yang handle. Yaudah berarti harus cari orang yang handle kan. Jadi itu yang teman-teman perhatikan sekali lagi. Jadi input, proses, output. Sebetulnya simple itu sih kalau yang saya akan petain gitu ya. Jadi nah peta masing-masing orang kan beda-beda. Saya yakin teman-teman lebih paham dengan bisnisnya teman-teman sendiri. Saya nggak bakalan tahu detail tentang apa itu. Tapi secara konsep sebetulnya itu yang perlu teman-teman klirkan gitu ya. Di bisnisnya teman-teman sendiri untuk bisa mengidentifikasi sebetulnya. Jadi mirip seperti kayak kita pengen ngobatin masalah bisnis kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa mendiagnosa bisnisnya kita dulu, itu akan jadi problem besar sebetulnya. Untuk cari atau ngasih obat yang benar itu apa. Jadi pastikan teman-teman belajar untuk mapping tadi dulu gitu ya. Biar ada bayangan tentang seperti apa sih. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan tadi di bisnis kita. Dan kurang lebih itu isi video kali ini. Jangan lupa untuk juga subscribe di channel kita gitu ya. Agar teman-teman nggak ketinggalan video-video kita yang lain. Kalau punya masukan-masukan atau bahan diskusi, tulis juga di komentar. Feel free teman-teman. Kita senang banget buat baca ini tuh. Dan jangan lupa juga teman-teman boleh cek juga website kita di social media marketing ready. Linknya ada di deskripsi untuk bisa belajar banyak aspek yang lain ya. Mulai ada artikel update tentang sepertar social media marketing. Ada juga kelas-kelas gratis yang bisa teman-teman ikutin for free gitu ya. Dan tentunya bisa dapetin sertifikat gratis dan banyak feature di sana. Jadi pastikan cek di website kita. Dan itu aja pada isi video kali ini dari saya Niko. Dan sampai jumpa di video-video yang lain.